Intro Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel ini bersama Mama Humam Di video kali ini Mama Humam akan berbagi tutorial Bagaimana cara membuat kelopak bunga mawar Untuk mawar rajut kuncup seperti ini Kelopak yang seperti ini Bagaimana cara membuatnya? Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Langsung saja kita ke tutorialnya Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat kelopak bunga mawar kuncup ini sedikit sekali ya bunda Hanya tiga Yaitu benang rajut polikilab D27 berwarna hijau Bisa hijau tua, hijau muda tergantung selera masing-masing Kemudian mancis atau korek api Dan hakpen nomor 4 Pertama-tama kita buat dulu magic ring Kemudian kita buat single crochet sebanyak 5 kali Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini sudah 5 single crochet Kemudian benang yang pendek kita tarik dan kita kencangkan Tapi sisakan sedikit lubangnya Nah seperti ini Biar nanti tangkai bunga atau kawat bunganya bisa masuk seperti ini Lalu kita slip stitch Di lubang awal single crochet yang kita buat tadi Dan rantai satu Kemudian setiap lubang Masing-masing kita isi dengan satu single crochet Jadi ada 5 single crochet Lalu kita slip stitch Di lubang awal single crochet yang kita buat tadi Dan rantai satu Ini benang yang pendek kita keluarkan dulu Biar tidak mengganggu Kemudian masing-masing lubang Kita isi lagi dengan satu single crochet Jadi semuanya ada 5 single crochet Lalu kita slip stitch Di lubang awal single crochet yang kita buat tadi Dan rantai satu Selanjutnya di setiap lubang itu kita isi dengan masing-masing Dua single crochet Satu Dua Jadi di setiap lubang itu ada dua single crochet ya bunda Dan semuanya berjumlah 10 single crochet Lalu kita slip stitch Lalu kita slip stitch Di lubang awal single crochet yang kita buat tadi Dan rantai satu Kemudian di lubang pertama kita isi satu single crochet Di lubang kedua dua single crochet Di lubang ketiga satu single crochet Lubang keempat dua single crochet Begitu seterusnya Satu single crochet di lubang pertama Dua single crochet di lubang kedua Satu single crochet di lubang ketiga Dua single crochet di lubang keempat Jadi polanya itu Satu Dua Satu Dua Ya bunda Kita ulangi pola ini Hingga satu putaran Dan kita slip stitch Di lubang awal single crochet Yang kita buat tadi Pola selanjutnya Pola selanjutnya di lubang pertama dan kedua Itu satu single crochet Di lubang ketiga itu dua single crochet Lubang keempat dan kelima juga satu single crochet Lubang keenam dua single crochet Begitu polanya Satu Satu Dua Satu Satu Dua single crochet di lubang yang ketiga Balik lagi polanya Satu single crochet Satu single crochet Lalu dua single crochet Satu single crochet Satu single crochet Satu single crochet Satu single crochet Dan dua single crochet dalam satu lubang Kita lakukan pola ini hingga satu putaran Lalu kita slip stitch Di lubang awal single crochet Selanjutnya di setiap lubang itu masing-masing kita isi dengan satu single crochet Setiap lubang satu single crochet Setiap lubang satu single crochet ya bunda Dan kita lakukan juga sebanyak satu putaran Satu simpNbunan Satu baga lagi Satu baga lagi Satu rem deduction Time sabat Shop Imifat Satu baga Satu baga hete Ini satu putaran hampir selesai. Lalu kita slip stitch di lubang awal single crochet yang kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat kelopaknya dulu seperti ini. Cara untuk membuat kelopaknya yaitu, di lubang pertama itu kita isi dengan satu single crochet. Kemudian di lubang kedua ini kita isi dengan dua single crochet. Jadi dalam satu lubang ada dua single crochet. Di lubang ketiga kita isi dengan satu single crochet. Di lubang keempat juga kita isi dengan satu single crochet. Dan rantai satu. Kemudian kita balik seperti ini. Dan di setiap rantai masing-masing kita isi dengan satu single crochet. Jadi ada lima single crochet. Rantai satu, lalu kita balik. Kemudian di lubang pertama kita isi dua single crochet. Lubang kedua satu. Lubang ketiga dua. Lubang keempat satu. Lubang kelima dua. Jadi polanya itu dua satu, dua satu, dua satu, dua. Lubang pertama kita isi dengan dua single crochet. Lubang kedua satu single crochet. Lubang ketiga dua single crochet dalam satu lubang. Lubang keempat satu single crochet. Lubang kelima dua single crochet. Rantai satu, lalu kita balik lagi. Kemudian setiap lubang ini masing-masing kita isi dengan satu single crochet. Satu single crochet setiap lubang. Rantai satu, kemudian kita balik lagi. Nah selanjutnya kita mulai akan melakukan pengurangan. Ini yang di lubang pertama. Biasanya tadi kita isi. Sekarang itu kita kelangi, tidak kita isi. Kita langsung mengisi single crochet-nya di lubang yang kedua. Ini yang pertama. Tidak kita isi, kita abaikan. Nah kita isi mulai dari yang kedua. Masing-masing satu single crochet sampai ke ujung. Rantai satu, dan kita balik. Sama seperti tadi, di lubang pertama itu jangan kita isi, kita kosongkan. Kita mulai di lubang yang kedua. Setiap lubang masing-masing satu single crochet. Rantai satu, lalu kita balik lagi. Lubang pertama kita abaikan. Kita mulai isi lagi di lubang kedua. Masing-masing satu single crochet setiap lubang. Rantai satu, kita kurangi lagi lubang pertama kita abaikan. Kita isi mulai lubang yang kedua. Rantai satu lagi, kita kurangi lagi lubang kedua. Rantai satu lagi, kita balik lagi, dan lubang pertama juga kita abaikan. Mulai lagi di lubang kedua. Rantai satu lagi, kita kurangi lagi. Rantai satu lagi, kita kurangi lagi seperti tadi. Lubang pertama kita abaikan, langsung kita isi ke lubang yang kedua. Dan rantai satu. Nah, untuk selanjutnya, ini setiap lubang itu kita isi, karena tinggal dua lagi. Dari lubang yang pertama itu kita isi. Satu single crochet, lubang kedua juga satu single crochet. Nah, ini tidak kita rantai satu. Itu langsung saja kita balik. Dan kita agak tarik benangnya memanjang. Kita masukkan di lubang pertama. Nah, itu kita tahan benangnya di hakpen. Jangan langsung kita single crochet. Begitu juga di lubang yang kedua di sebelahnya. Kita tahan. Kemudian baru kita satukan. Dan rantai satu, kemudian dikunci dengan rantai satu lagi. Kemudian kita potong benangnya. Itu kita sisakan memotongnya kurang lebih satu senti. Nah, ini kelopak yang pertama sudah jadi. Sekarang kita akan membuat kelopak selanjutnya. Dimulai dari lubang pertama di sebelah kelopak yang sudah kita buat tadi di sini. Tadi benang sudah kita putus, jadi kita masukkan benang baru. Sama seperti tadi. Di lubang pertama kita isi dengan satu single crochet. Di lubang kedua kita isi dengan dua single crochet. Jadi dua single crochet dalam satu lubang. Di lubang ketiga kita isi dengan satu single crochet. Dan di lubang keempat kita isi juga satu single crochet. Rantai satu, lalu kita balik. Kemudian di setiap lubang masing-masing kita isi satu single crochet. Jadi semuanya ada lima single crochet. Rantai satu, lalu kita balik. Kemudian di lubang pertama kita isi dengan dua single crochet. Lubang selanjutnya kita isi satu, kemudian dua, kemudian satu, dan dua. Dua single crochet di lubang pertama. Satu single crochet di lubang kedua. Dua single crochet di lubang ketiga. Satu single crochet di lubang keempat. Dan dua single crochet di lubang yang kelima. Rantai satu, lalu kita balik. Nah sekarang di setiap lubang kita isi masing-masing dengan satu single crochet. Setiap lubang kita isi dengan satu single crochet. Rantai satu, lalu kita balik lagi. Kemudian kita akan melakukan pengurangan. Di lubang pertama yang biasa kita isi, itu kita abaikan, jangan diisi. Kita mulai mengisinya di lubang yang kedua. Kita kosongkan yang pertama, isi mulai di lubang yang kedua. Masing-masing satu single crochet sampai ke ujung. Rantai satu, kita balik lagi. Lubang pertama kita abaikan. Kita mulai mengisi di lubang kedua. Rantai satu, kita balik. Dan kita kurangi lagi. Lubang pertama kita kosongkan. Kita mulai ke lubang yang kedua. Masing-masing satu single crochet sampai ke ujung. Rantai satu, kita balik lagi. Lubang pertama kita kosongkan. Kita mulai di lubang kedua. Masing-masing satu single crochet. Rantai satu, kita balik lagi. Kurangi lagi. Lubang pertama kita kosongkan. Mulai yang kedua. Masing-masing juga satu rantai. Satu single crochet. Yang pertama kita kosongkan. Mulai yang kedua. Masing-masing satu single crochet. Rantai satu. Kita balik. Nah ini tinggal dua. Nah masing-masing lubang ini kita isi. Tidak kita kurangi lagi. Lubang pertama satu single crochet. Yang kedua juga satu single crochet. Nah kemudian ini tidak kita rantai satu. Tapi langsung saja kita balik. Dan benangnya kita tarik agak panjang sedikit. Kita masukkan benang di lubang pertama. Itu tidak kita selesaikan. Tapi kita gantung benang di hakpen. Selanjutnya juga begitu. Di lubang kedua kita gantung di hakpen. Baru kita satukan. Rantai satu dan satu lagi untuk menutupnya. Kemudian kita putus benang. Dan kita sisakan kurang lebih satu senti. Nah ini kelopak yang kedua sudah jadi. Kita lanjutkan membuat kelopak-kelompak selanjutnya sampai ke ujung. Nah ini hasil yang telah kita rajut seluruhnya. Seperti ini ya bunda penampakannya. Tinggal kita aplikasikan ke mawar kuncupnya seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial dari Mama Humam. Jangan lupa di subscribe channel Mama Humam ini ya. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like, share, atau bagikan ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.